Terima kasih Terima kasih Aslinya, kalimatnya kalau lengkap itu Ini berarti sungguh-sungguh Allah itu ingin kita itu ngelihat Sumpah itu berarti Allah itu ingin kita itu memperhatikan Demi masa Itu difahami kalau Allah itu bersumpah itu berarti Satu, serius, Allah serius Ini Allah sendiri yang bersumpah Yang kedua, Allah itu benar-benar kita ingin Kita itu memperhatikan apa yang Dia sumpah Gak misalkan demi masa Berarti kita itu harus memperhatikan waktu atau masa Atau Atau Jadi Kalau disitu Allah bersumpah Dan sesungguhnya Kami akan Menguji Ya, dari kata balak Luwannakum itu sebenarnya dari kata balak Itu musibah, bencana Walana beluwannakum Bishai'in Dengan segala sesuatunya Atau sedikit Minal Dari khauf Takut Khauf itu adalah takut Ju' itu adalah lapar Kemudian Naksu minal amwal Kekurangan harta benda Anfus adalah kehilangan jiwa Dan tamarat Nanti kita beratili satu-satu Tamarat itu buah-buahan Tetapi sebenarnya yang dimaksudnya adalah sebuah Agriculture Atau pertanian Karena Kalau sekedar buah-buahan Nanti yang diuji adalah tukang buah Jadi nanti tukang pentol Gak diuji Enggak Gak gitu Kalau anfus jiwa itu kehilangan Kematian Kalau Imam Syafi'in Menjelaskan tamarat itu adalah anak-anak Karena anak-anak itu adalah buah hati Jadi orang tuanya Jadi kehilangan anak Itu Imam Syafi'in menjelaskannya seperti itu Kemudian Anfus Itu adalah kehilangan jiwa Meninggal Kemudian juga Menua Kesakitan Penyakit Itu termasuk dalam Diuji dengan Min Anfus Yang bermakna Berarti orang manusia itu akan diuji Atau sebuah nation itu akan juga diuji Dengan penyakit Usia tua Dan juga kehilangan jiwa Atau kematian Naksul minan amwal Kekurangan harta benda Jadi amwal itu adalah Jama' dari mal Mal itu adalah harta Sesuatu yang kita anggap istimewa Bisa jadi Harta benda rumah Mobil Emas Investasi Bisnis venture kita COVID-19 ini efeknya luar biasa ya Karena banyak sekali Perusahaan-perusahaan yang tutup Holding Sudah banyak perusahaan yang Million dollar turnover Itu mereka tutup sekarang Karena gak ada lagi pemasukan Toko yang Pemasukannya bisa jadi Satu juta per bulan Atau lima juta per bulan Jadi berkurang Karena gak ada customer Jadi akan diuji oleh Allah Dengan seperti itu Dan el-ju' atau kelaparan Kelaparan itu bisa jadi Kelaparan karena gak ada makanan Atau bisa jadi kelaparan Gak ada akses makanan Subhanallah Kalau kita bicara bencana banjir Itu mereka Mungkin banyak sekali Makanan di luar Tapi tidak bisa nyampe Kepada mereka Atau di Gaza Palestina Ada banyak bantuan Tapi gak boleh masuk ke Palestina Di Yemen Subhanallah Yemen itu The worst humanitarian crisis Mereka dikelilingi oleh Negara-negara kaya Tetapi mereka Kelaparan Dan juga Mungkin di sekitar kita sendiri Akan ada ujian itu Apa tujuan dari ujian itu Dan ini sudah tersebut Dalam surah Al-Ankabut InsyaAllah banyak yang hafal Apakah manusia itu Mengira bahwa mereka Dibiarkan saja Mengatakan beriman Kemudian tidak diuji lagi Wala qatfatan Dalladzina min qoblihim Sebelumnya kami telah Menguji orang-orang Sebelum mereka Wala ya'lamannallah Agar Allah mengetahui Alladzina sodaku Siapa orang-orang Yang sodak Yang sodik Yang benar Dalam keimanannya Wala ya'lamannal Kadibin Dan agar Allah itu Juga mengetahui Dia mengetahui Siapa orang-orang yang kadib Siapa orang-orang yang berbohong Berdusa atas imannya Di dalam Quran Surah Muhammad Juga disebutkan Walana beluwanakum Lapatnya sama ya Walana beluwanakum Hatta Demi sesungguhnya Ini benar Translationnya Dan demi Demi karena Demi Allah tadi Sesungguhnya Hatta na'lamal Mujahidina Kami Lafat Nablu Itu adalah kami uji Sampai Sampai hatta Kami mengetahui Mujahidina Siapa orang yang Berjuang Mujahid Mingkum Dari kalian Musabirin Dan orang-orang yang sabar Sehingga Berbeda Kau muhajirin Mereka Sudah melihat Perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam 13 tahun Da'wah Di Makkah Beliau Diboykot Ludahi Beliau Difitnah Segala macam Ujian Bahkan sahabat-sahabat Beliau itu Disiksa Di hadapan Mata beliau Sendiri Mulai Amar bin Yasir Sumayyah Kemudian Bilal bin Rabah Mereka Kau muhajirin Menghadapi itu Tapi Kau'am ansar Atau penduduk Madinah Mungkin Mereka Tidak mengalami Mereka Menyambut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Mendirikan Negara Di sana Di Madinah Walaupun Mereka Kemudian Menghadapi Perang Dan Perjuangan Rasulullah Sallallahu Dalam Bentuk Peperangan Tetapi Penyiksaan Yang dialami Oleh Kau muhajirin Tidak Banyak Dialami Oleh Kau Ansar Kalau Allah Mengingatkan Kau Muslim Pada saat Itu Juga Mengingatkan Pada Ansar Yang Belum Mengalami Hal-hal Yang Dialami Maha Jirin Itu Secara Khusus Sallallahu Ingin Mengingatkan Kepada Mereka Dan Juga Ingin Memberitahu Kepada Kau Ansar Atau Penduduk Majinah Bahwa Kalian Menghadapi Cobaan Cobaan Ini Ini Ditujukan Kepada Penduduk Di Mekah Ya Pada Saat Sebelum Ketuh Hadukan Masih Tetap Orang Kabir Quraish Kemudian Apa sih Gambar Ini Yang Pertama Gambar Apa Diamond Yang Gambar Kedua Ini Adalah Emas Gold Mining Kita Bersihkan Dari Kotoran Kotoran Sampai Kemudian Muncul Sebuah Emas Yang Terakhir Pandai Besi Yang Biasanya Mau Bikin Pisau Kenapa Saya Munculkan Gambar Gambar Ini Karena Ini Adalah Tujuan Utama Dari Sebuah Ujian Atau Cobaan Diamond Itu Tidak Akan Melalui Proses Yang Lama Proses Yang Panjang Dan Menyakitkan Demikian Juga Emas Jadi Kalau Kemudian Emas Tidak Dijulang Maka Mereka Akan Bercampur Dengan Kotoran Kotoran Itu Dujulang Emas Yang Manual Jadi Itu Digoyang Supaya Yang Emas Itu Ada Di Tengah Sedangkan Yang Di Pinggir Kotorannya Kemudian Pandai Besi Diberi Masukan Panas Kemudian Ditajamkan Itu Dengan Dihamer Dalam Kehidupan Ujian Itu Dipakai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Untuk Kemudian Menyulitkan Kita Itu Cara Allah Bersihkan Kita Dari Kotoran Kotoran Tadi Supaya Keluar Emas Itulah Cara Allah Menajamkan Kita Supaya Nanti Kita Menjadi Orang Yang Menyala 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 Menjadi Orang Yang Memang Yang Ada Itu Hanya Baiknya Sebagai Umat Kaum Muslim Itu Dibersihkan Itu Supaya Yang Pertama Mereka Menyadari Kesalahan Kesalahannya Kekurangan Kekurangannya Kemudian Bertobat Bura'ala Kemudian Muncul Sebagai Umat Yang Terbaik Karena Mereka Melakukan Apa Yang Ditentu Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Itu adalah Cara Allah Memurnikan Dan Menguatkan Kita Makanya Dalam Bahasa Arab Fitnah 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 Itu Bukan Fitnah Bahasa Indonesia Kalau Fitnah Bahasa Indonesia Itu Kan Lain Nah Fitnah Dalam Bahasa Arab Itu Adalah Pertipan Besi Yang Dimasukkan Kedalam Api Keluar Kemudian Ditempa Ditempa Itu Namanya Fitnah Jadi Ketika Allah Memberikan Kesulitan Cobaan Itu Seperti Allah Masukkan Kita Kedalam Barak Api Apakah Sakit Iya Apakah Susah Iya Apakah Membuat Kita Kadang Merasa Ya Allah Susah Sebenarnya Itu Apa Seperti Perkataan Saikut Rahimah Allah Jadi Beliau Dalam Kitab Tasirnya Bahwa Orang Yang Beriman Harus Di Uji Dengan Susah Payah Agar Hati Mereka Menjadi Semakin Kuat Karena Kesulitan Dan Penderitaan Yang dapat Merangsang Semua Kekuatan Dan Energi Yang Terpendam Dan Tersimpan Dalam Diri Mereka Ujian Itu Akan Mampu Membuka Pintu Dan Jalan Rahasia Di Dalam Hati Yang Mana Dia Tidak Akan Mengetahuinya Atau Tidak Diketaui Oleh Orang Yang Beriman Itu Sendiri Kecuali Dia Berada Dalam Tekanan Kesusahan Dan Penderitaan Subhanallah Jadi Itu Kata Saikut Dan Benar Sekali Jadi Cobaan Allah Dalam Betul Juk Khauf Naksul Minan Amwal Kekurangan Harta Semarat Hilangnya Harta Binda Dan Hilangnya Perniagaan Pertanian Agriculture Itu Adalah Untuk Melihat Sebenarnya What you are made of Kamu itu terbuat dari mana Karet Iman ku itu terbuat dari karet Dari besi Dari emas Berlian Atau Cuman Dari Tanah liat Aja Nah Itu Hanya Akan Bisa Kelihatan Kalau Allah Itu Menguji Mereka Gak Kemudian Ujian Allah Itu Dibuat Untuk Menyiksa Kita Subhanallah Enggak Apakah Allah Tahu Kekuatan Iman kita Iya Jelas Allah Tahu Terus Kenapa Ini Untuk Menunjukkan Kepada Diri Kita Sendiri Bukan Menunjukkan Kepada Allah Ya Allah Saya itu Kuat Iman Yang Tidak Seperti Itu Allah Tahu Kekuatan Iman Kita Dalam Kata Musibah Atau Dalam Kata Fitnah Itu Sendiri Itu Sebenarnya Sudah Ada Personalization Fitnah Itu Shooting On Its Target Target Jelas Jadi Ketika Allah Itu Memberikan Kita Ujian Cobaan Sudah Jelas Sesuai Dengan Kekuatan Iman Kita Sudah Di Personalize Jadi Kalau Kita Ada Personalize Ringtone Jam Tangan Ada Namanya Jadi Allah Sudah Tahu Kekuatan Iman Kita Jadi Bukan Untuk Menunjukkan Kepada Allah Bahwa Saya Iman Kuat Bukan Tapi Menunjukkan Kepada Diri Kita Sendiri Oh Berarti Kalau Saya Masih Kolaps Kalau Diuji Semua Allah Itu Berarti Iman Saya Masih Belum Menancap Kuat Kalau Saya Masih Masih Enggak Enggak Besoknya Enggak Males Itu Berarti Iman Kita Masih Belum Sekuat Baja Belum Sekuat Dari Yang Dibakar Di Pandai Besi Tadi Apa Respon Dari Orang Yang Diuji Oleh Allah Yang Pertama Respon Kita Tahu Berkeluh Kesah Orang Yang Respon Berkeluh Kesah Ini Adalah Orang Yang Merugi Karena Musibahnya Sudah Dapat Pahalanya Juga Tidak Dapat Hatinya Berkeluh Kesah Lidah Berkeluh Kesah Tubuhnya Anggota Tubuhnya Juga Berkeluh Kesah Hati Yang Berkeluh Kesah Itu Tidak Ikhlas Kenapa Saya Kenapa Yang Dapat Cobaan Saya Bukan ABCD Kemudian Lafat Cursing Kalau Bahasa Jawa Misoh Misoh Atau Kenapa Itu Kita Tidak Dapat Pahalanya Justru Kita Dapat Susah Sudah Dapat Susah Tapi Tidak Dapat Pahalanya Jangan Berkeluh Kesah Kepada Manusia Kepada Allah Memang Kita Boleh Saya Sakit Mohon Doanya Saya Sakit Yang Berkeluh Kesah Itu Saya Sudah Baik Sudah Begitu Tapi Berkeluh Kesah Hanya Kepada Allah Kalau Kita Berkeluh Kesah Kepada Manusia Kalau Kita Komplain Tentang Anak Kepada Suami Kita Anak Anak Gimana Sih Tidak Menghormatiku Dan Seterusnya Tapi Kita Komplain Tentang Kodoknya Allah Dan Komplain Kepada Manusia Siapa Manusia Ini Siapa Mereka Mereka Adalah Juga Cipta Allah Kan Gak Masuk Akal Kemudian Yang Kedua Respon Sabar Di Dalam Ayat Yang Pertama Tadi Kepada Orang Sabir Orang Yang Sabar Nah Ini Sebenarnya Kuncinya Ada Disini Tapi Banyak Orang Yang Bertanya Apa Makna Sabar Sabar Itu Berasal Dari Kata Sabar Sabar Itu Bermakna Menahan Diri Menahan Diri Dari Hatinya Menahan Diri Dari Berkeluh Kesah Lafat Lidah Menahan Diri Dari Komplain Tubuh Aksinya Menahan Diri Dari Segala Macam Misalkan Kalau Kita Marah Orang Laki-laki Jotos Jadi Orang Menahan Diri Menahan Diri Tidak Ngomong Dipikir Tidak Sebelum Ngomong Nah Yang Istimewa Siapa Orang Sabar Itu Ada Penjelasannya Di Ayat Berikutnya Tapi Sebelum Kesana Pahala Sabar Itu Hanya Akan Diperoleh Kalau Kemudian Dia Sabar Pada Pukulan Pertama Apa Itu Pahala Sabar Banyak Sekali Semua Amal Yang Paling Bisa Pahalanya Adalah Pahala Sabar Kenapa Ya Karena Memang Gak Gampang Dan Sabar Itu Ada Dalam Banyak Aspek Tidak Hanya Ketika Sebuah Kodok Atau Ketetapan Allah Menimpa Kita Ada Dalam Quran Surah Az-Zumar Ayat 10 Katakanlah Yang beriman Bertaqwa Kepada Tuhan Orang Yang berbuat Baik Di dunia Ini Akan Beroleh Kebaikan Dan Bumi Allah Itu Adalah Luas Sesungguhnya Hanya Orang Yang Bersabarlah Yang Dicukupkan Pahala Mereka Gairi Hisab Tanpa Batas Tanpa Dihitung Sebanyak Banyaknya Jadi Sesuatu Itu Kalau Enggak Dihitung Berarti Terserah Allah Mau Dikasi Banyak Mau Dikasi Super Banyak Itu Terserah Allah Karena Enggak Terhitung Saking Banyaknya Subhanallah Dan Sisi Bersabar Bersabda Bersabda Bersabarlah Bersabarlah Kemudian Wanita Itu Berkata Menjauhlah Dariku Sesungguhnya Engkau Belum Pernah Merasakan Musibahku Dan Belum Mengetahuinya Kemudian Ada Yang Mengatakan Pada Wanita Itu Bahwa Orang Yang Berkata Tadi Wanita Ini Tadi Kamu Tidak Tahu Sedihnya Aku Orang Yang Sabar 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 Kamu Tahu Gimana Rasanya Diceraikan Tahu Gak Tahu Gak Tahu Bisa Ngomong Sabar Sabar Tapi Gak Gampang Sabar Itu Pergi Senang Tahunya Cuman Gak Tahu Sabar Sabar Aja Tapi Gak Tahu Gimana Perasaan Itu Ya Hampir Samalah Kayak Gitu Kemudian Si Wanita Ini Kasih Tahu Hei Yang Ngomong Tadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Kemudian wanita tersebut, mendatangi Rasulullah S.A.W kemudian dia menyampaikan dan dia tidak mendapati seseorang yang menghalangi dia masuk, jadi dia langsung masuk wanita ini berkata, aku belum mengenalmu, jadi beliau gak tahu kalau itu adalah Rasulullah S.A.W, mudah Rasulullah S.A.W bersabda, sesungguhnya sabar itu ketika di awal musibah jadi ketika ada musibah itu yang menjadi kualitas kita, kalau ibu-ibu bertahu martialat karate gitu ya kalau orang itu sudah pasang kuda-kuda kira-kira dengan sekali tendang mereka itu jatuh gak, kalau dia sudah training setiap hari, gak akan karena dia sudah pasang kuda-kuda jadi sabar itu seperti itu, ketika sekali tonjok, kita angbro nah itu berarti kita belum sabar, apakah kita sabar apa gak itu dilihat pada saat respon pertama kali kita mendapatkan musibah dan kalau kita bicara psikologi ini menarik sekali karena ada teori dalam psikologi bahwa orang yang mendapatkan kesulitan atau misalkan saudara yang meninggal, orang-orang yang meninggal itu ada level grievance-nya ada lima, lima step ya, ada denial, bargaining, ya saya gak hafal, kemudian yang terakhir itu adalah acceptance acceptance itu adalah penerimaan bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus saya terima nah, subhanallah dalam pisan itu diajari untuk dari satu sampai kelima itu dengan instant, gak boleh berlama-lama gak boleh berpanjang-panjang terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!